Ya, pemirsa masih di awal bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang telah dipadati pengunjung yang berburu pakaian lebaran. Bahkan sejumlah pengunjung datang dari luar Jakarta, menghindari kepadatan dan mencari harga yang lebih murah. Kalau memasuki bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang semakin ramai pembeli. Salah satu tujuan para pembeli adalah area Little Bangkok yang memiliki berbagai ragam jenis pakaian. Mereka berburu pakaian untuk lebaran nanti. Para pengunjung tak hanya dari Jakarta, bahkan kebanyakan datang dari luar Jakarta, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Ini yang di baju lebaran? Selain untuk menghindari kepadatan saat berkati hari lebaran, para pembeli memilih berbelanja pakaian lebaran lebih awal untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Mengantisipasi antusiasme pembeli, toko-toko pakaian di Little Bangkok buka lebih lama. Di bulan Ramadan ini, kita buka dari hari Senin sampai hari Minggu. Bukang jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah ini selama Ramadan aja ya. Tapi nanti setelah Ramadan, itu akan seperti biasa Senin Sabtu aja. Pedagang mengaku, omset penjualan di awal bulan Ramadan naik hingga 10% dibanding hari biasanya. Jumlah pembeli di Pasar Tanah Abang biasanya terus naik selama bulan Ramadan hingga mencapai puncaknya, mendekati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Dari Jakarta, Tani Sanjaya, Aineus melaporkan.